Begitu ngerem mau belok kanan ini si sosok tadi itu udah terbang di sampingnya Di sampingnya mas Topo di samping istrinya istrinya akan meluk begini nengoknya ke arah kanan juga Jadi istrinya pun ngelihat Kayak gitu bunyi kenceng banget di samping mereka itu dan istrinya Mas itu apa mas kok ngikutin masih perempuannya tuh ngikutin mas Kali ini ada satu cerita datang dari mas Topo di Surakarta atau di Solo sana Yang menceritakan tentang sebuah kejadian pengalaman suatu malam tahun 2007 waktu itu Dimana mas Topo masih menjalani usaha sebagai seorang penjual angkringan Biasanya angkringannya itu rame dan memang lokasinya itu di sekitaran kampus waktu itu Mayoritas pelanggannya pun mahasiswa Jadi lumayan cukup awet juga disana ya Udah beberapa tahun Jadi mas Topo itu jualan dari tahun 2003 waktu itu Sampai 2007 Alhamdulillah masih bisa berjalan Dan sebelumnya itu Hampir gak pernah mengalami sesuatu yang aneh-aneh Mungkin ada ya Satu dua kali Tapi bukan sesuatu yang serius Gak seserius malam itu Nah sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita Seperti biasa kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan subscriber semuanya Kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk apapun Termasuk kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapak Horror Serta kawan-kawan yang udah ngasih support thanks ke Lapak Horror Terima kasih banyak semuanya Semoga itu nanti dikembalikan lagi kawan-kawan Menjadi sesuatu yang lebih besar Sesuatu yang lebih berarti Sesuatu yang lebih bermanfaat Amin Baik Mas Topo tahun 2007 membuka angkeringan Oh sorry Masih menjalankan bisnisnya Sebagai itu ya Tukang angkeringan Usahanya mulai dari tahun 2004 Kebiasaan Mas Topo Dia itu biasanya ada ladennya Ladennya atau rewang Rewang itu apa? Pembantunya gitu ya Pembantunya itu adiknya sendiri Namanya Hendry Nah kebetulan malam itu Si Mas Hendry itu lagi sakit Jadi dia gak bisa nemenin Mas Topo Jualan pun normal Seperti biasa buka dari sore hari ya Sekitar jam 5 Nanti biasanya tutup itu sekitar jam 12 malam Tapi kalau memang masih ada pelanggan kayak gitu Ya Mas Topo akan nungguin Biasanya sih telat-telatnya sekitar jam 1 pagi Baru ditutuplah angkeringan tersebut Nah Waktu itu hari itu tuh bener-bener Ya awalnya sih kesel ya Di awal-awal Kalau gak seperti ini Pasti aku gak akan ngalamin kejadian seperti ini Intinya seperti itu Ada Keluhan kayak gitu dari Mas Topo Tapi lagi-lagi ya itu tadi Mungkin sesuatu Harus terjadi Sesuatu yang harus terjadi Maka terjadilah Dan belakangan setelah mengalami hal tersebut pun Akhirnya ya sudah Mungkin itu kayak dianggap sebagai pelajaran aja lah Jadi waktu itu Malamnya tuh malam Kamis Malam Kamis itu rame biasanya Dan waktu itu Mas Topo sendirian Cukup kelabakan juga dari sore waktu itu Cukup banyak pelanggannya seperti biasa Dan Itu tadi umpatan-umpatan itu mulai keluar Ini asem si Hendrik kok pakai Meriang segala Pakai sakit-sakit segala gitu kan Ini aku jadi sendirian begini Coba dia ngomongnya tuh dari siangnya gitu Jangan sore hari itu baru ngomong Mas Aku gak bisa nemenin jenengan mas Aku badanku lagi gak enak gitu kan Kan aku bisa cari gantinya Minimal seperti itu kata Mas Topo Sepanjang jualan malam itu Itu bener-bener Apa namanya Ngegrundel gitu Kesel dalam hati Ditambah lagi waktu itu Jualan dari Sore lancar semuanya Sampai kurang lebih sekitar jam 10 Hampir jam 11 malam Jam 10 lewat Masih ada beberapa pelanggan disana Nah biasanya Mas Topo itu akan dijemput sama istrinya Kalau malam hari Saat tutup itu istrinya akan datang kesitu Ngebantuin Sekaligus ya Bawa-bawa sesuatu lah Terutama bawa duitnya waktu itu Istrinya itu biasa datang itu sekitar jam 11 malam Nah setelah jam 11 malam tadi Pelanggan itu udah mulai melipir Satu dua itu udah mulai pergi Nanti biasanya yang datang ya Lumayan cukup jarang Tapi gerombolan Kalau udah malam biasanya seperti itu Ditungguin sama Mas Topo Jam 11 kok Belum dateng-dateng ya istriku ya Kenapa gitu Ada apa Ini tumben-tumben banget Ditungguin udah jam 11 Ah Tak teleponin gitu waktu itu Diteleponin Kerangkering-kerangkering Tapi gak diangkat Tambah makin kesel gitu kan Mas Topo tapi tetap diem aja disana Ah udah lah biarin aja Tak tungguin aja Tadi Ah Mana adikku gak masuk Ini istriku kok jemputnya telat-telatan begini Bener-bener malam itu tuh beda dengan malam-malam sebelumnya Malam-malam sebelumnya tuh semuanya lancar dari tahun 2004 Sampai tahun 2007 itu Gak pernah ada kendala seperti ini Adiknya Hendri misal sakit gak masuk gitu ya Itu akan bilang Ini tuh enggak Dadah kan bener-bener sore hari Baru ngomong Begitupun Mas Topo Kalau dia sakit Dia tuh akan ngomong sama Hendri Hendri nanti kamu coba cari temen deh buat ini Soalnya Mas badannya tuh lagi gak enak Biasanya seperti itu Komunikasinya tuh bagus Malam itu bener-bener berantakan Meskipun usaha tetap berjalan lancar ya Cuman dari operasionalnya itu yang berantakan tadi Itu yang dikesalkan sama Mas Topo Dari pertama buka sampai menjelang tutup Perasaan hati tuh gak enak Entah kenapa bawaannya tuh marah terus Semuanya tuh salah Adiknya, istrinya Ini udah jam 11 lewat Udah hampir setengah 12 malam Kok gak dateng-dateng Diteleponin Gak diangkat-angkat Dia ketiduran Atau dia lagi jalan sama laki-laki lain Kepikirannya tuh sempat seperti itu Jahatnya gitu ya Karena lagi amarah segala macem Akhirnya Mas Topo Setengah 12 HP pun Itu HP udah lama ya Tahun 2007 waktu itu HP pun ditaruh Udah lah bodoh amat Kata si Mas Topo Tak beresin semuanya sendiri Tapi ya nanti Pikirnya Mas Topo Nah Dia itu Tempat jualannya Memang di Dekat area kampus Tapi agak sedikit minggir Karena itu tadi Nyari justru Nyari suasana yang tenang Angkringan Di pinggir jalan gitu kan Banyak masukan gitu Kenapa di tempatnya Mas Topo itu enak Karena ya itu tadi Lokasinya itu Termasuk pinggiran Gak rame-rame banget lah Gak terlalu crowded juga Jadi pelanggan itu nyaman disitu Nah Tempat jualannya Mas Topo sendiri Itu gak terlalu jauh dari Mungkin jarak 50 meter kesana itu udah Ada kebun Ada sawah Begitu ya Pemukiman penduduk itu udah mulai jarang Tepat di depan rumah Eh di depan warungnya Angkringan Mas Topo tadi Ada sebuah bangunan Dua lantai Dan bangunan itu Bangunan yang udah lama kosong Saat tahun 2004 Buka angkringan disitu Memang itu adalah sebuah rumah Yang ditempatin sama sebuah keluarga Di bawahnya itu Pakai pintu gebyok besi Memang di bawahnya itu jualan Dulu itu Mungkin Rencananya mau jualan Material Tapi Waktu itu Seingatnya Mas Topo Pas baru buka Memang barangnya itu belum terlalu banyak Ya material Toko material Tapi kecil-kecilan Sepertitulah Dan sepertinya Gak berjalan lancar Akhirnya toko itu ditutup Rumah itu pun Sepertinya kosong Kenapa? Karena kalau malem Lampu itu gak pernah dinyalakan Rumah tersebut itu sepi lah Rumah suwung Rumah kosong Rumah yang udah ditinggalkan Meskipun dilihat dari bentuknya itu Lumayan cukup bagus Nah malem itu pun Entah kenapa Mas Topo itu Bawaannya Karena gak ada yang dipikirin lagi Biasanya kan normal-normal aja gitu ya Istri dateng Sejam sebelas Akan sibuk dengan itu Nata-nata Ngitung Udah mulai ngitung duit Yang bisa dicuci Dicuci Kayak gitu ya Ini tuh Ya kayak cuman dilempar-lemparin doang Udah gak ada kerjaan lagi Mas Topo pun Kayak merenung Diem disana Waktu itu kebetulan Udah gak ada pelanggan lagi Dia merenung Coba Gak nenangin diri Udah lah Udah aku gak boleh marah Aku gak boleh marah Mungkin ya Sekarang kekesalannya tuh Fokusnya ke istri Karena diteleponin itu Gak jawab-jawab Udah lah Aku pikirannya positif aja Mungkin istriku kecapean Biarin aja lah Atau mungkin Anakku lagi rewel Atau gimana gitu Anaknya tuh udah Lumayan gede waktu itu Udah Kelas 5 SD Ya udah bisa ditinggal-tinggal lah Sebenernya Kalau malem Mas Topo pun Dalam Diam itu Dia ngelihat Ke arah Depan Rumah tersebut Diperhatiin Ini rumah sayang banget ya Gede kayak gini Kok Gak ditempatin gitu Orang kayak aku aja Mau bangun rumah itu Susahnya minta Ampun Bertahun-tahun kerja Baru kebeli tanah Ya tapi alhamdulillah Buat ngebangunnya Ya mungkin aku harus nabung Beberapa tahun lagi Ini rumah gede Dua lantai Begini Tanahnya juga Luas Kok ditinggalin Begitu aja Apa enggak Sayang ya Kadang aku tuh Bingung sama orang-orang itu Mereka yang punya duit Kelebihan duit Kayak gitu Bangun rumah Tapi gak ditempatin Sementara orang-orang Kayak kami Gak punya tempat tinggal gitu Mau bikin rumah aja Itu susah banget Kayak gitu Pikiran-pikiran Seperti itu Keluar Sembari Ngelihatin Rumah tersebut Lagi ngelamun Atau lagi apa Tiba-tiba Entah kenapa ya Mas Topo itu Ngelihat Di lantai dua Lampunya itu Dinyalain Blup gitu Mas Topo kan Sepet kaget Duh Kok lampu di depan Nyala Emang ada Emang ada orangnya Disitu ya Setauku rumah ini tuh Kosong Kalau malem itu ya Gak pernah nyala Dan yang ada Serem ini kok Ada lampu Di lantai dua Cuman lampunya itu Lampu warna kuning Bukan lampu warna putih Yang terang Benderang gitu tuh Enggak Kayak lampu warna kuning Dan Disitu pelan-pelan Mas Topo kan ngeliatin Ke arah jendela Bagian depan itu ya Di balkon situ Diperhatiin siapa sih Ada orangnya tuh gimana Tiba-tiba Mas Topo tuh ngeliat Ada bayangan Set Di balik korden Waktu itu Bayangan panjang Begini Kok kayak perempuan ya Siapa ya Yang tinggal disana gitu Jangan-jangan setan lagi Sempet kepikiran Seperti itu Mas Topo Cuman Ah gak mungkin Setan-setan apa gitu kan Udah lah Bodo amat Kata si Mas Topo Dia pun diem lagi Sambil itu tadi Ngitungin duit ya Belum sempet ngitungin duit Sambil beberes Sesuatu yang Bisa di Tapi dia Ogah nyuci waktu itu Udah kumpulin aja Nanti biar besok Masukin gerobak aja gitu Dorong-dorong sendiri Nanti gerobaknya Kayak gitu lagi Nyicil pekerjaan Tiba-tiba Mas Topo itu Ngedenger Ada suara nguk-nguk Ditulisnya gitu ya Ditulisnya nguk-nguk Gak tau Mungkin kayak suara burung hantu Atau apa mungkin ya Nguk-nguk-nguk Mas Topo kan Telinganya coba nyari Ini suara ini tuh Dari mana Dicari Kanan-kiri Kanan-kiri Suara itu ngilang Kemudian suara itu tuh Muncul lagi Nguk-nguk-nguk Dicari lagi Dan Untuk kesekian kalinya Mas Topo itu akhirnya Nggak Oh suaranya tuh Dari sana Dari depan rumah Kok ada bayangannya Sudah pikirnya Kayak gitu Ah Orang itu pasti Orang pasti Pemiliknya kali ya Dia kebangun malam-malam Kalian Ngecekin itu Angkringan udah tutup Atau belum Dan aku disini Begini aku juga lagi Kesel Nggak ada yang bantuin Mana istriku Nggak dateng ladang Nggak dateng-dateng lagi Malam ini Jam dua Jam dua belas Malam tank Dateng motor Dan Mas Topo itu Antara seneng Tapi kesel gitu Aku seneng Alhamdulillah Istriku Akhirnya dateng juga Tapi di satu sisi Aku kesel ini Harus tak omelin dulu nih Aku harus cari tau Dia itu kenapa gitu Kenapa Telat datengnya Istrinya pun kesitu Minta maaf langsung Mas Aduh mas Aku minta maaf mas Mas Toponya Jual mahal dong Diem aja gitu kan Sambil beres Seolah-olah tambah rajin gitu Nunjukin kalau dirinya tuh Ngabek malam itu Mas maaf ya mas ya Diem aja mas Mas Aku ketiduran tadi mas Sumpah aku tiduran Tadi selepas maghrib Kepalaku pusing Aku minum obat Ini obat kepala Mas Eh ngantuk banget tidur Dan ini Maaf ya mas ya Aku bangunnya kemaleman gitu Udah dong mas Jangan marah Nah Ngedenger penjelasan istrinya Seperti itu Ya mas Topo Oh ternyata Habis sakit kepala Disitulah Mas Topo Bisa menerima ya Alasan itu Oh ya sudah Yaudah gak apa-apa Mas Topo pun langsung Adem seketika waktu Yaudah gak apa-apa Cuman ini masih berantakan Belum tak beresin Kamu masih sakit kepala Enggak mas Sekarang udah mendingan Kan tadi udah Minum obat Sama udah tidur juga Yaudah mas Tak bantuin Iya iya Tak bantuin Tapi kalau kamu Memang masih capek Sakit kepalanya masih Gak apa-apa Kamu nemenin aja disini Biar nanti Mas yang ngeberesin Semuanya Jadi berbalik gitu Kok aku jadi baik Mungkin ini perasaan Asliku Perasaan sayangku Yang asli ke istriku Itu seperti ini Aku bisa marah-marah Cuman di belakang dia doang Tapi saat deket Ya aku gak tega Gitu ya Oh mungkin Itu tadi Istriku lagi sakit Udah Udah Kamu gak usah Capek-capek Udah mas Aku gak bisa Ayo mas Gak apa-apa Biar cepet Biar cepet Soalnya ini udah malem juga Kan udah gak ada pembeli juga Mas Iya sih Mas Topo juga akhirnya senang waktu Sambil beberes begini Mas Topo itu matanya sambil ngelirik ke atas Ke rumah yang ada di depannya Di lantai duanya itu Masih berdiri aja disana Diperhatiin lagi Itu orang atau benda gitu Orang atau benda Tapi diperhatiin sama Mas Topo Itu tuh gerak Kadang ke kanan Kadang ke kiri Mungkin kalau pergeserannya Mungkin kayak Satu langkah Ke kanan Satu langkah ke kiri Kayak gitu Nanti balik lagi ke tengah Saat lagi sibuk-sibuk itu Dia pun gak cerita sama istrinya Takutnya nanti istrinya ketakutan Atau gimana Tiba-tiba kedengeran suara Nguk-nguk-nguk-nguk Gitu lagi Dan kali ini istrinya tuh ngedenger Mas itu suara apa ya mas ya Nguk-nguk-nguk Bunyi lagi Tuh mas Itu kenceng banget loh mas suaranya Itu suara apa sih ya mas ya Istrinya pun mulai penasaran Apa namanya Keluar dari tenda Nyari di atas tenda Barangkali ada sesuatu Atau apa gitu Burung atau Tapi gak Nemu apa-apa Di sana Suaranya dari mana ya mas ya Mas Topo Diam aja waktu itu Udah lah istriku Gak usah denger kayak gini Aku gak mau jelasin Nanti malah dia Ketakutan nanti Buru-buru Minta pulang Atau gimana Lagi beberes lagi Istrinya pun akhirnya Balik Melanjutkan pekerjaannya itu Bantu-bantu mas Topo Kedengeran suara lagi Nguk-nguk-nguk Kayak gitu Mas Kok aku jadi serem ya mas Itu suara apaan ya mas ya Gak tau dek Kata si mas Toponya Udah biarin aja Yuk duluan aja Cepet dikelarin Iya mas Iya mas Akhirnya diberesin semuanya Singkat cerita Warung pun beres Tinggal digulung aja Gampangnya tinggal Apa namanya Tinggal didorong doang Gerubatnya Suara itu tuh bunyi lagi Nguk-nguk Kali ini tuh lebih panjang Nguk-nguk Dan lebih kencang katanya Suaranya tuh lebih keras Mas Topo sama istri itu Cuman diem aja Mas Itu suara apa Sebenernya sih mas Dari tadi Aku nanya kok gak Dijawab-jawab mas Itu suara dari sana Mas Toponya akhirnya Nunjuk gitu Karena pikirnya mas Topo Ah udah mau pulang ini Udah beres semuanya Akhirnya terkasih tau aja Istriku waktu itu Oh iya Tadi kan istrinya bawa motor Bukan didorong begini ya Tapi nanti diiketin ke motornya Digeret gitu Ditarik Pakai motor tersebut Lagi Itu lagi siap-siap Lagi ngikut-ngikut ke motor itu Bunyi lagi Nah itu obrolan itu Dimana Akhirnya mas Topo nunjukin yang di atas itu Istrinya pun ngeliat ke atas Mas itu apa ya mas Kok kayak ada orang di atas mas Iya ada orang di atas Dan itu udah lama banget Udah satu jam kayaknya Berdiri disana Mas Toponya ngomong begitu Mas Jangan nakut-nakutin lah Siapa yang nakut-nakutin Kata si mas Toponya Mas Itu loh mas Kok serem kayak gitu Mas Ayo buruan-buruan-buruan Intinya seperti itu ya Istrinya udah mulai ketakutan waktu itu Mas Kamu yang bawa ya mas ya Iya 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 Aku yang bawa waktu itu Tiba-tiba setelah Mas Topo naik ke atas motor Istrinya itu masih di bawah Jadi buat naik Karena ada Ini apa namanya Ada sambungan ke gerobak itu kan agak susah Harus kaki satu Harus agak sedikit lompat gitu Istrinya mas Topo Badannya itu agak sedikit besar Jadi biasa kondisi normal aja Itu memang harus nunggu beberapa detik itu Ya buat naik itu Supaya aman Supaya gak jatuh Mas Topo udah naik motor Istrinya itu belum Lagi ngecek-ngecek di bagian belakang Gerobak situ Tiba-tiba bunyi Nguk-nguk-nguk-nguk-nguk-nguk-nguk-nguk-nguk-nguk-nguk Itu tuh jadi Banyak Panjang Gak berhenti-berhenti Istrinya mas Topo kan nengok ke atas sana Dan rumah itu Ininya tuh kebuka Apa namanya kaca Bukan pintunya pintu kaca itu tuh kebuka begini Keluar satu sosok Dari dalam rumah tersebut Itu adalah sosok perempuan Perempuan rambutnya tuh panjang banget katanya Jadi balkon itu kan Balkonnya tuh Bentuknya lingkaran Setengah lingkaran Ada pagernya Di belakang situ tuh ada pintu Tapi pake kota-kota kaca begitu ya Si sosok tadi pintunya ngebuka Sosok tadi itu jalan keluar Sepintas Istrinya mas Popo tuh ngelihat begini Ngomong ke mas Itu perempuannya keluar mas Perempuan emang perempuan ya kata si mas Popo Mas Popo kan juga gak tau tadi belum liat Mas Popo nengok begini sama istrinya Nah si sosok tadi Sosok perempuan itu udah nempel di pager Begini berdiri Dan kenapa mereka tau Rambut perempuan itu panjang banget Karena apa Rambutnya itu keluar pagar begini Ngegantung sampai di betonannya gitu Betonannya kan Sekitar 80 cm Ada ininya lah Ada ekstensinya begitu 80 cm Ini rambut itu ngegantung Dari atas ujung kepala si perempuan tadi Sosok perempuan itu Sampai ke bawah Wah itu ngegantung Mas Popo dan istrinya itu Cuman bisa ngeliatin Mas itu orang Mas atau bukan Istrinya nanya seperti itu Dak tau deh Kayaknya si bukan Nah si perempuan itu Sosok disana Itu kayak gini di atas loh Goyang Goyang kanan kiri Jadi rambutnya pun Ikut bergoyang Begini Sambil ngeluarin suara Itu panjang Bener-bener panjang Istrinya pun langsung Mas itu bukan orang Mas Kalau orang pasti nyapa Mas Halo atau gimana Mas ayo Mas ayo Ya udah ayo-ayo Cepetan kamu naik Kata Mas Topo Oh iya iya Mas Akhirnya istrinya maju ke depan Naik dengan susah Pak ya Motor dinyalain Jegreng suara Di belakang itu Itu makin kenceng Mas Topo Sempet ngeling Apa namanya Sempet nengok lagi Ngecek gitu ya Itu si perempuan tadi itu Masih di Atas balkon itu Gereng motor Udah dijalanin Alhamdulillah Lancar tinggal Mau tancap gas Dek pegangan ya Katanya Iya iya mas Iya mas Istrinya nengok ke belakang Itu posisi perempuan tadi Dia itu udah kayak Mau lompat loh Kakinya itu udah naik Udah naik ke Apa namanya Ke pager Dari Balkon itu Mas itu Mau naik mas Itu mau lompat Mas kata si istrinya Mas itu mau lompat Mas Mas Topo pun nengok Begini emang bener Si perempuan itu tuh Mau lompat Motor dijalanin Udah Mas Topo Sama istri tuh Gak nengok Sama sekali Gak ngelihat Si sosok tadi Lompat Atau gimana Bener-bener Mereka tuh Selama beberapa detik Karena kecepatannya Lumayan tinggi juga Jadi Udah dapet beberapa Puluh meter Gitu ya Itu gak ngomong Gak apa Kebetulan jalan tuh Masih lurus Kesana Lewatin itu tadi Ada kebun Ada sawah Nanti disitu ada Apa namanya Ada tikungan Belokan ke kanan Tikungan tajam Disitulah mereka harus nikung Nah Dikebut pertama gitu kan Karena jalanannya lurus Begitu udah ketek tikungan Mas Topo pun Ngeram motornya Begitu ngeram Mau belok kanan Ini si sosok tadi Itu udah terbang Di sampingnya Di sampingnya Mas Topo di samping istrinya Istrinya kan meluk Begini Nengoknya ke arah kanan juga Jadi istrinya pun Ngelihat Wuk 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 Kayak gitu Bunyi kenceng banget Di samping mereka itu Dan istrinya Mas itu apa Mas kok ngikutin Mas si perempuannya tuh ngikutin Mas Teriak teriak istrinya Mas cepetan Cepetan lari Iya deh Mas Topo pun Ya memastikan Dia tuh beneran Emang ngikutin Dan memang Iya si perempuan itu Sosok perempuan Mungkin itu kuntilanak kali ya Tapi katanya Biasanya kuntilanak kan ketawanya Gak seperti itu ya Cekikik Cekakakak Atau cekekek Atau gimana gitu Ini tuh enggak Bunyinya tuh katanya Nguk Nguk Panjang banget Mas Topo akhirnya Berhasil belok Gerobaknya itu Hampir katanya itu Hampir Hampir Ngejungkel gitu ya Tapi Alhamdulillah Selamat dia pun bisa Ngelewatin tikungan tersebut Sambil tahan cepgas Istrinya yang tadinya Nengoknya ke kanan Sekarang Cuman bisa ngeliatnya tuh Ke bawah Sambil meluk begini Suara itu tuh Terus ngikutin Mas Topo udah gak berani Nengok-nengok lagi Dan Sampai kurang lebih Sekitar 20 meter Menjelang Tiba di rumahnya Mas Popo Suara itu tuh Tiba-tiba Ilang Nguk-nguk Berhenti gitu doang Ilang Ilang begitu aja Mas Topo pun Alhamdulillah Ilang Alhamdulillah Dia udah hilang Ya mas aku gak mau liat Aku gak mau liat Dan akhirnya Mas Topo pun Masuk ke halaman rumahnya Disitu Langsung turun dari motor Gerobak Gak diapapain Istrinya juga Akhirnya dibantuin Sini dia tak bantuin Tak bantuin Mereka pun Masuk ke dalam rumah sana Dikunci pintunya Anaknya tuh sendirian Disitu ditinggal Yang kelas 5 SD Udah biasa Jadi Berani Toh udah tidur juga Waktu itu Dibuka Mas Topo sama istrinya Masuk ke dalam rumah Belum sempet Ngobrol-ngobrol Sampai akhirnya Mereka itu Begitu Apa namanya Masuk ke dalam rumah Belum ngobrol Tapi begitu Sampai antara Ruang tamu Dan ruang tengah Disitu ada pintu Mereka pun ngobrol Mas itu Apa sih Mas tadi Gak tau Mas juga Gak tau deh Sumpah Mas itu Serem banget Kamu lihat mukanya deh Mukanya cuman putih doang Gitu Mas Gak ada mukanya Rata gitu Mas mukanya tuh Alus Kayak muka bola Katanya Iya katanya kayak muka bola Cuman bulat doang Gak ada Lekukan hidungnya Gak ada matanya Gak ada mulutnya Itu cuman gini doang Tapi ya Mas di mulutnya itu Ada bolongan sedikit Kata si istrinya Seperti itu Mas aku serem loh Mas Aku kok takut ya Mas ya Sampai Gak takut Mas Jualan disitu besok Mas Ya gak tau lah Lihat besok aja Kalau rame ya gak takut Wah mu makanya Kalau kesana tuh Jangan malem-malem Ini kan kita udah telat nih Jam 1 lagi kan Akhirnya tutupnya Iya maaf ya Mas ya Maaf ya Isinya minta maaf Seperti itu Mereka pun bergegas Ke belakang sana Ngelewatin kamar Yang dipakai Tidur anaknya Ngelewatin depan kamar tersebut Mas Topo tuh berhenti D Ngomong Gak nengok D Istrinya di belakangnya D Itu di kamar Apa ya D Itu di kamar Apa ya D Istrinya pun nengok Begini Begitu nengok ke Dalam kamar Si sosok perempuan itu Yang rambutnya panjang Itu udah Duduk Duduk Kakinya ditekuk ke belakang Begini dan merunduk Rambutnya tuh Megar begini ya Ke lantai Panjang banget Anaknya itu Tidur Tidur disana Jadi si sosok Si perempuan itu tuh Ngebelakangin mereka Dari arah pintu tuh Ngebelakangin disitu Teriak-teriak langsung Mas itu yang tadi Mas itu yang tadi Nah disitu Anehnya tuh begini Insting seorang bapak Kali ya Mungkin ngelihat Anakku tuh terancam Atau gimana Akhirnya apa Mas Topo Memberanikan diri Bener-bener Nengok begini Si sosok itu Masih ada disitu Cuman diem aja Mas Topo Lewat Begitu aja Dilewatin Anaknya tuh Langsung diambil Mas Topo ngomong Gak ada urusan Gak ada urusan Gak ada urusan Gak ada urusan sama anakku Kalau kamu ada urusan sama aku Selesaikan sama aku Kalau emang kita gak ada urusan Kamu cuma iseng-iseng doang Pergi sana Kata si Mas Topo Dan disitulah Mas Topo itu Bener-bener Ngelihat sosok tadi Sosok itu ya Mungkin perempuan Karena rambutnya panjang Badannya tuh kurus Roknya bajunya tuh putih semua Agak sedikit kotor Begitu ya Dan memang Sosok tadi tuh Gak ada muka Sama sekali Bener-bener rata Dan Sebelum sosok tadi Menghilang Sosok itu tuh Sempet ngeluarin itu tadi Itu panjang Bener-bener panjang Mas Topo itu udah pasrah begini Cuman ngeliatin begitu doang Sampai akhirnya sosok tadi tuh kayak set Muter di lantai Dia tuh jalan kesana Jalannya pun tanpa berdiri ya Masih dengan posisi rendah begitu Keluar dari pintu set hilang Begitu aja Malam itu bener-bener mas Topo sama istrinya itu shock Anaknya pun akhirnya kebangun Pak ada apa tapi hal itu gak pernah diceritakan Ke anaknya gak apa-apa Tadi ada kecoa Jadi ibu takut Bapak juga takut ini kamu tak pindah Banyak lah ngeles lah katanya tuh ada kecoa Dan keesokan harinya Alhamdulillah mas Topo itu masih berjualan Di sana setelah itu Karena memang Tutupnya tuh agak sedikit sore Masih ada pelanggan nih jam 11 malam Mas Topo itu udah beres-beres Mas tumbin mas mau tutup mas Iya lagi agak sedikit capek Alasannya seperti itu Dan Alhamdulillah Dengan cara seperti itu Mas Topo itu Gak mengalami kejadian tersebut lagi Gak ngerti siapa dan apa Sosok tersebut Yang jelas Mas Topo gak ngerti Dan gak mau cari tahu Dia Setelah itu Kurang lebih beberapa bulan setelah itu Mas Topo itu Jualannya tuh agak geser Kurang lebih sekitar 50 meter Ke arah yang sedikit lebih rame Dan disitu ya Aman-aman aja Gak pernah terjadi apa-apa lagi Baik itu aja Satu cerita dari Mas Topo Di Solo sana Terima kasih banyak Kawan-kawan di rumah juga Terima kasih doa terbaik Dari kamu untuk kawan-kawan semuanya Sampai jumpa di episode selanjutnya Lepak horror Selamat menaikan ibadah puasa Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih